Inna alhamda wa nni'amata laka wal mulk la syarika lak Kementerian Agama mengimbau jemaah haji lansia memanfaatkan sejumlah kemudahan atau ruksa dalam ibadah haji. Jemaah haji bisa mengikuti panduan di buku tuntutan Manasik Haji dan Umroh yang dikeluarkan kemena. Tidak hanya bagi lansia, bagi jemaah disabilitas atau punya resiko penyakit juga diimbau memanfaatkannya. Kemenak berharap dengan sejumlah kemudahan jemaah lansia bisa menjalani rangkaian ibadah dengan husuk dan lancar. Sebelumnya data kemenak menyebutkan ada 44 ribu lebih jemaah dengan usia 65 tahun ke atas pada musim haji tahun ini. Sejumlah kemudahan yang tertera dalam buku tuntutan Manasik Haji dan Umroh yaitu jemaah lansia, risiko tinggi dan disabilitas bisa sholat di mana saja di Tanah Haram, salah satunya hotel terdekat. Sementara saat melontar jumroh, bagi jemaah lansia yang tidak mampu bisa mewakilkannya pada orang lain dengan syarat wakil tersebut harus melempar atas nama dirinya terlebih dulu untuk masing-masing dari ketiga jumroh. Saat tawaf iffada, jemaah lansia bisa memanfaatkan kursi roda, skuter, bahkan digendong, tapi harus memilih waktu yang strategis dan kondusif. Terakhir, saat sai, jemaah lansia bisa memanfaatkan kursi roda, skuter hingga digendong dan juga memilih waktu yang strategis. Dalam buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh bagi Lansia yang diterbitkan Kementerian Agama, disebutkan bahwa sejumlah kemudahan atau ruksah bagi jemaah lansia dalam menjalani rangkaian ibadah hajinya. Sholat di hotel atau masjid terdekat hotel, sholat bagi jemaah lansia, risiko tinggi dan disabilitas bisa dilakukan di mana saja di Tanah Haram. Melontar jumroh dan hukum melontar jumroh adalah wajib apabila seseorang tidak melaksanakan...